Hai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Anda berada kembali lagi berjumpa semoga semoga kita selalu dan kebaikan selam menyata kita semuanya Oke kan Alhamdulillah kembali lagi maaf berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang kita persiapkan untuk menghadapi soal SKB Japanese di mana SKB ini sedang berlangsung gitu ya untuk kawan-kawan barangkali ada yang sudah ada yang sudah mengikutinya tadi siang dan mungkin akan ada yang mengikutinya besok pagi ataupun yang akan datang dan berdasarkan literasi maki beberapa waktu yang lalu telah beredar di dunia maya itu ya FR dari kawan-kawan kita yang sudah mengikuti entah apakah ini benar atau tidak namun tidak ada salahnya untuk kita mempelajarinya gitu kan dia karena dengan kita memperbanyak membaca memperbanyak hatihan Insya Allah jadi ketika kita mau dapat tetapi soal apapun itu kita sudah siap kawan-kawan ya di video sebelumnya sudah maki buatkan itu temen soal pedagogy karena soal ini soal pedagogy kawan-kawan berbagai karena berdasarkan literasi dan informasi yang berdarah saat ini bahwa soal pedagogy banyak sekali munculan kemudian juga soalnya-soalnya di diantaranya adalah perkaitan dengan RPP sudah makin buatkan untuk metode dan mode juga sudah membuatkan silahkan kawan-kawan searching lagi tidak memakai part sebelumnya strategi sudah juga ini PTK juga sudah kemudian sekarang kita akan masuk ke PAN dan PAP PAN itu apa Iya betul partai bukan partai ya tapi pan itu adalah penilaian acuan normatif sementara PAP itu adalah penilaian acuan dan patokan gitu kawan-kawan ya dan pada kesempatan kali ini Insya Allah maka akan mengupasnya apa itu yang masuk dengan PAN apa yang sebut dengan PAP untuk lebih jelasnya baik untuk sesuatu gitu lah kita harus cek TKP gitu ya di sini sudah saya ingin sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol susru gitu ya setelah hal-hal di masalah yang semuanya jadi semuanya berikutnya solusi berapa Iya betul beraspirasi itu kencangnya soalnya kayak gini nomor satu nih perlainan lakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilainya yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok sebut dengan tegat alin sistem pilihan ini dilasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pelanjaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok sebut artinya pemberian nilai mengacu pada perlain skor pada kelompok sebut penilaian disebut dengan blablabla A penilaian acuan norma B penilaian acuan patokan C penilaian nasib belajar D penilaian proses belajar E penilaian belajaran ya yang ini jelas bukan ya wrong ini wrong ini wrong jadi tinggal dua tugas kita adalah meli satu diantara dua gitu ya itu yang beratkan kan ya meli satu diantara dua gitu kan oke nah berarti untuk ini kita tahu masing-masing definisi dari sini penilaian norma penilaian pacukan atau apa gitu itu satu oke kita lanjut kita juga yang nomor dua ya sementara nomor dua disini sudah hasilkan semua salah namun apapun asalnya tetap minumnya dibotong sosok gitu kan ya selalu dimasarkan semua jadi semuai persolusiun berapa iya betul biar sudah sih ketikannya hanya kayak gini nih seorang peserta didik dinyatakan berhasil jika telah memenuhi sebuah patokan sebaliknya ya dikatakan gagah atau belum menghasilkan perubahan pembelajaran tersebut jika belum memenuhi patokan sebut lain ini karena penilaian blablabla api acuan norma B penilaian patokan C penilaian hasil belajar D penilaian pusat belajar dan E penilaian pembelajaran Hai ini juga bukan rong-rong-rongnya tiga lagi-lagi kita ini satu diantara dua akhir-akhir akan definisinya begini penilaian acuan norma panpan itu adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam kelompok sebut diantara lain pan merupakan sistem penilaian didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok sebut artinya pembelajaran nilai mengacu pada penilaian skor pada kelompok itu jadi begini kan kan ya prinsipnya proses penilaian hasil belajar ini proses penilaian sebasis itu ada dua pendekatan ada pendekatan pan jadi kita menilai siswa itu ada dua pendekatan ya penilaian itu ada dua pendekatan Oke berikutnya adalah ini dia jadi penilaian itu ada dua pendekatan penilaian yang kita akan lakukan ketika kita akan menilai seorang persetadidik maka kita bisa mengadu melakukan melakukannya dengan dua pendekatan ada boleh dengan pakai PAN atau PAP gitu kalau PAP gimana PAP itu adalah mode pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kereta pencapaian tujuan TKP yang telah ditetapkan sebelumnya PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan jadi ini ada patokan cirinya namanya juga kan PAP patokan berarti ada patokan jadi ada batasnya gitu bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut maka dinyatakan berhasil tetapi siswa belum jika ada siswa yang belum memenuhi patokan maka dikatakan belum menguasai bahan pembelajar sebut ini nilai yang terlalu siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan ya gitu jadi perbedaannya kawan-kawan ada dua disini kalau penilaian acuan norma pasti ini ada kata-kata norma nih Norma kelompok ini yang ini kan ada norma ya udah jawabannya angka gitu kan ya sementara yang patokan patokan cirinya ada patokan di sini jadi B berarti ini begitu kan kan Azen ini jadi seri mantap jadi gini cari tanya ya ini depan Indonesia silahkan kau kan screenshot nanti ya jadi penilaian proses pembelajaran jadi penilaian itu kita bisa melakukan dua cara satu ada PAP dan ini ada PAP nah perbedaannya gimana kalau pan itu minimal diikuti 50 orang minimanya nih minimal 50 orang atau bisa syarat lebih dari satu seorang lebih bagus gitu kawan-kawan Kenapa karena lebih memudahkan guru untuk melakukan penilaian gitu nyantaranya contoh begini kalau ingin menilai ini maka biasanya ini bisa pakai sebetulnya bisa pakai standar depresi cari dulu standar depresi berapa rata-ratanya berapa nanti baru dilakukan penilaian jadi gini misalkan di sini tuh kita bisa menentukan kalau misalkan 75% harus harus tuntas misalkan 75% kita bisa menentukan di kelas tersebut harus 70% harus tuntas jadi kalau ada 100 orang 75 orang harus tuntas nah sama kita dicek nilainya dikelompokkan gitu dikelompokkan kemudian diurut dari satu sampai 75 itu dari satu sampai 75 kemudian 76 78 dan seterusnya sampai 100 nah sampai sini kita tentukan kita mau lulus nih misalkan 55 nilainya ini berarti yang di bawah 55 ini enggak lulus nih itu adalah penilaian acuan normal kawan-kawan jadi dikelompokkan terlebih dahulu direk diurut di ranking itu nilainya nah kalau kita tentukan Oh ini ya mau lulus misalkan 70% ya ini pakainya 70% gitu kawan-kawan ya kalau berdasarkan literasi maki ya dapatkan gitu kawan-kawan seperti ini gitu diurut nih jadi kalau mau 80% boleh boleh gitu ya kawan-kawan karena disaraskan hasil ini atau ditentukan dulu standar depresinya berapa rata-rata berapa nanti baru ditentukan nilainya berapa berbeda dengan PAP PAP itu ada patokan dia pakai patokan seorang persenadidik dikatakan tuntas ya patokan sini biasanya yang kita kena adalah KKM ya kriteria ketuntasan minima gitu KKM misalkan ada yang 70 misalkan yang k10 itu ada yang 75 misalkan kita becara tingkat SMA jalan 70 nah seorang persenadidik dikatakan berhasil atau lulus kalau dia melewati batas ini KKM ini lebih dari 70 berarti atau sama dengan 70 itu lulus tuntas lulus atau tuntas gitu kalau kurang dari 70 berarti otomatis tidak tuntas tidak tuntas TT gitu atau belum lulus ya BL bukan belum lunas ya tapi belum lulus gitu ya kayak gini deh Nah ini bersepotokan atau yang kita kenal dengan KKM untuk penonton KKM itu didasarkan ada tiga cara nih kawan-kawan satu ada daya dukung daya dukung kemudian ada inteks siswa kemudian kompleksitas kompleksitas ya kompleksitas nih menentukannya kompleksitas kemudian ada daya dukung dan inteks siswa begitu kawan-kawan inteks siswa nah baru dicanti didapatlah KKM ini KKM itu juga ada dua ada KKM permata pelajaran ada KKM apa ada KKM satuan pendidikan jadi ada KKM yang digunakan untuk semua jenjang ke 10 11 12 kalau SMA kalau SMP berarti 789 itu kawan-kawan dimensi atau perbedaan dari masing-masing pendekatan penilaian ini jadi pendekatan penilaian itu ada dua PAN ada PHP kalau pan itu dikelompokkan kita bisa menentukan berapa persen yang lurus berapa persen yang mau lurusnya lalu kelompokkan di ranking diurut gitu Nah itu dia yang kebawah berarti tidak usah gitu enggak masuk gitu belum berbeda dengan empat kalau PHP itu kita tentukan dulu KKM kita nilai peserta tinggal hasil ulangan sudah ulangan nih 30 orang misalkan 30 orang yang ini ternyata yang mencapai nilai 70 karena KKM nya 70 itu hanya dua orang ya berarti yang tuntas ya dua orang ini kan kawan yang tuntasnya itu sementara yang 28 lagi tidak tuntas berarti itu bedanya kalau PHP itu sudah ada patokannya tapi kalau pan ini bisa dari sini kita bisa tentukan dari 30 orang ini walaupun pada dasarnya tadi minimanya 50 orang kan minimanya berapa persen yang mau lurus hanya sisanya enggak lulus Nah itu bedanya PAN sama PAP begitu kalian ansen jadi mantap pakai kawan-kawan barangkali ini saja ini terkait dengan penilaian pendekatan penilaian ya untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan cari sendiri dan sumbernya kemudian cari lagi referensi lain mengenai perbedaan PAN dan PAP atau definisinya juga secara lengkap gitu ya Oke mudah-mudiannya penyebabkan disampaikan bisa bermanfaat kawan-kawan semua dan bisa menambah segituasaan teman-teman kawan-kawan sehingga memudahkan nanti kawan-kawan untuk menyelesaikan sesuatu yang diberikan Oke di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin agar kawan-kawan tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa karena apa artinya kecerdasan kita tanpa adanya pertolongan Allah sementara ya gitu diwandaibah menentukan dia Allah sementara berdoa keberadaan biar memudahkan dalam segala urusannya mudah keberadaan biar memudahkan dalam kita menjawab sesuatu yang diberikan dan apapun adalah hidup seluruh sedar persetui dan mengizinkan agar kita luas jadi PNS tahun ini amin ya oke thank you next video selanjutnya berkatu